Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara membuat teks secara perspektif menggunakan Inskip. Nah seperti biasa teman-teman disini kita akan buka dulu Inskipenya kemudian disini kita klik menu teks kemudian kita klik disini ya kemudian kita tulis contohnya teksnya disini perspektif perspektif ya oke seperti ini lalu kemudian kita basarkan aja tulisannya terlihat seperti ini. Nah lalu yang berikutnya ini tinggal kita duplikat aja kita klik kanan lalu kita duplikat disini dan disini sudah ada dua ya dua teks kemudian kita ctrl Z dulu kita kembalikan lalu kemudian disini kita klik sekali maka akan muncul handle seperti ini kita tarik aja ke bawah seperti ini nah ini sangat jelas teman-teman terlihat perspektif tapi kita akan membuat bayangannya lebih real lagi. Nah pertama-tama disini kita akan gunakan part effect ya. Nah karena disini masih beruntung teks maka part effectnya tidak bisa kita gunakan maka dari itu kita gunakan menu part disini kemudian kita klik object to part. Nah sekarang kita pergi ke menu part lalu kita pilih disini part effect dan kita klik disini perspektif. Nah disini karena saya menggunakan yang versi terbaru jadi agak sedikit berbeda posisi part effectnya. Nah kemudian kita pilih perspektif envelope disini kita klik lalu kemudian di bagian bawah disini teman-teman yang ada pilihan kita klik aja bagian tengahnya mirror movement in vertical ya. Lalu disini kita checklist. Lalu kemudian kita pergi ke edit note disini. Lalu kita tarik seperti ini. Nah kalau sudah terlihat seperti ini lalu kemudian kita apply ya. Kita gunakan menu part kemudian kita klik object to part. Nah maka part effectnya sudah tidak aktif lagi. Lalu kemudian disini kita pergi ke edit object ya. Lalu kemudian kita pergi ke gradient disini. Lalu kemudian kita pergi ke menu gradient dan kita tarik aja seperti ini. Nah kita posisikan tekan control agar dia lebih presisi seperti ini. Nah sudah terlihat ya. Lalu kemudian ini mungkin kita agak nah transparent sedikit. Lalu kemudian disini tinggal kita kasih effect blur dia. Agak sedikit disini. Nah maka sudah terlihat seolah-olah di belakangnya ada cahaya ya. Baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video singkat ini. Semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.